Pergerakan pasar TWS di bawah 500 ribuan memang semakin dinamis dalam beberapa tahun terakhir. Semakin banyak brand mengeluarkan berbagai produk TWS dengan segudang fitur dan membanjiri segmen pasar TWS di bawah 500 ribuan ini. Sampai-sampai tidak heran kalau ada TWS-TWS tertentu keluaran tahun-tahun sebelumnya yang meskipun secara kualitas masih relevan hingga saat ini, dengan mudahnya dilupakan begitu saja. Saya ambil contoh nih, buat yang cari TWS dengan ANC yang cukup kedap di harga 500 ribuan, menurut saya, Sunpits T2 yang dirilis di 2021 lalu punya ANC yang sangat kedap dan saya bisa bilang berasa banget lebih kedap daripada ANC-nya AnchorLife.3i, TWS ANC yang lebih populer selama 2 tahun terakhir di pasaran harga yang sama. Dan begitu pun juga dengan TWS satu ini. Gak terasa, sudah 4 tahun TWS ini ada di pasaran global maupun Indonesia. Sejak 2020 guys. Ini adalah TWS yang untuk harga di bawah 500 ribu rupiah, fiturnya mungkin bukan yang paling banyak. Tapi buat yang mengutamakan kualitas audio, saya yakin TWS ini masih salah satu kandidat kuat. Akhirnya, saya berkesempatan mereview salah satu TWS legendaris harga 400 ribuan ini, teman-teman. VIL T1 Lite. Dan kita akan cek apakah masih relevan di tahun 2024 ini. Cus! Sedikit background story dulu teman-teman di sini. Sebelum saya mendapatkan unit VIL T1 Lite yang saat ini berada bersama dengan saya ini, sebelumnya saya pernah 2 kali nyobain TWS VIL T1 Lite tapi punya teman saya. Masing-masing sekitar 30 menitan lah saya nyobainnya. Tapi tentu karena itu unit milik teman saya, saya nggak pernah memakai VIL T1 Lite selama berhari-hari secara terus-menerus. Dan saya nggak tertarik untuk beli juga ya selama 2 tahun terakhir, karena buat saya waktu itu, ngapain? Saya udah punya VIL T1 Pro. Buat apa beli versi Lite-nya? Sampai akhirnya, seminggu lalu, salah satu toko online di Shopee dan Tokopedia, yakni Soundbeats, mengontak saya untuk menawarkan mereview TWS satu ini. Plus, Soundbeats juga ngadain giveaway untuk satu buah unit TWS VIL T1 Lite, masih segel, masih kinclong, BNIB, yang panduan giveaway-nya bisa kalian ikutin melalui langkah-langkah yang saya akan kasih tahu di sela-sela video reviewnya ini. Jadi, simak terus aja teman-teman. Yang sabar, saya tahu banyak dari kalian yang ngeklik video ini karena pingin giveaway-nya ini kan. Nah, pertama-tama, di dalam box pembelian VIL T1 Lite, kita akan mendapatkan kertas panduan dengan bahan yang oke punya. Satu dalam bahasa Mandarin, dan satu lagi dalam bahasa Inggris. Lalu, ada charging case berisi TWS VIL T1 Lite. Selain itu, ada juga kabel charging USB-C ke USB-A, dan eartip silikon berbagai ukuran. TWS ini baru saya miliki selama kurang lebih 2 minggu terakhir. Dan, jujur, pertama kali saya ngebuka charging case TWS ini, dan melihat desainnya, dan juga desain TWS-nya. Ini langsung membawa rasa nostalgia ke saya. Ngingetin saya sama VIL T1 Pro yang pernah saya punya dulu. Dan juga, jujur, sangat saya suka pada masanya. Berasa kayak CLBK lihat mantan gitu. Memang, materialnya agak kalah premium dari versi Pro-nya. Dan case-nya nggak mendukung wireless charging seperti versi Pro-nya. Ada tulisan VIL di cover atas, satu titik indikator LED di bagian depan, dan port USB-C di bagian belakang. Dan seperti biasa, saya nggak merekomendasikan untuk kalian nge-charge charging case-nya baterai sekecil ini dengan adapter fast charging. Kalau kalian mau case baterainya awet. Kalau saya pribadi, saya biasanya nge-charge charging case dari TWS-TWS saya cukup menggunakan port USB-C dari laptop atau komputer saya, teman-teman. VIL-T1 Lite di sini hadir dengan warna 2 tone yang ngebikin desainnya nggak terlihat murahan sama sekali. Fitting-nya pun mirip sama VIL-T1 Pro saya dulu. Di sini, meskipun nggak ada ear fin atau sirip, VIL-T1 Lite bisa memberikan kenyamanan dan kestabilan di fitting telinga saya. Mau saya pakai buat aktivitas olahraga sekalipun, TWS ini stabil dan nggak cuma stabil, tapi bisa kasih passive noise isolation yang kedap tanpa harus pakai active noise cancelling. Memang, kalau kita bandingkan secara kekedapannya dengan TWS-TWS harga serupa yang sudah mendukung fitur ANC seperti Moondrop Space Travel atau Eagle QuietBuds Neo Hybrid, kekedapan pasif di VIL-T1 Lite ini memang belum bisa meredam seperti rumble suara mesin, frekuensi sub-base gitu, rumble suara mesin, mobil gitu, bakal banyak lolos di VIL-T1 Lite ini. Karena memang cuma passive noise isolation aja. Tapi, untuk bantu nge-muffle frekuensi mid-range seperti suara orang-orang ngobrol di sekitar kita ketika kita berada di kondisi cafe yang sangat ramai gitu, kekedapan pasif dari VIL-T1 Lite saya rasa sudah oke banget. Dan hampir setara dengan ANC yang dimiliki Moondrop Space Travel atau Eagle QuietBuds Neo. Sedikit catatan aja di sini. Lalu mau terkena air, bahkan tenggelam di air pun, nggak masalah. Karena VIL-T1 Lite ini sudah IPX7. Alias, bisa ditengelemin dalam 1 meter air selama 30 menit. IP ratingnya lebih oke dibandingkan abangnya, si VIL-T1 Pro yang cuma IPX5. Lalu bagian luar bertuliskan VIL ini merupakan area sensor sentuh, teman-teman. Yang cukup pas secara sensitifitasnya. Meskipun, seperti komplain saya terhadap VIL-T1 Pro dulu, mekanisme fungsi dari sensor sentuhnya di sini agak nggak lazim dan butuh adaptasi. Contoh nih, kalau biasanya di mayoritas TWS lain, untuk naikin volume pakai TWS kanan dan turunin volume pakai TWS kiri, di VIL-T1 Lite ini, pengaturan volume dijadikan satu di TWS sebelah kiri. Sedangkan media kontrol seperti Play Plus Music, Max, dan Previous Track diatur via TWS kanan. Seperti yang terlihat di deskripsi di aplikasi VIL ini, teman-teman. Oh iya, VIL-T1 Lite ini sudah didukung aplikasi VIL Plus yang tersedia baik di platform Android maupun iOS. Di dalamnya pertama-tama, kita bisa cek level baterai TWS kiri kanan dan charging case. Bahkan di sini bisa kasih estimasi, baterai case-nya ini dapat merecharge TWS-nya sampai berapa kali. Sedangkan untuk equalizer-nya, hanya disediakan preset EQ bass dan treble di samping EQ default original-nya. Memang sayangnya, belum ada multiband EQ di aplikasinya. Dan saya rasa EQ preset-nya di sini hanya mengubah-ubah karakter atau proporsi, kuantitas dari bass-nya, teman-teman. Terutama region sub-bass dan mid-bass. Kalau EQ bass, rumble sub-bass dan mid-bass-nya bakal ditingkatin. Sedangkan sebaliknya, untuk EQ treble, sub-bass dan mid-bass-nya bakal diturunin. Lalu, kita sebaiknya centang aja full control mode agar semua fungsi sensor sentuhnya bisa kita akses. Dan juga ada low latency mode yang bisa diaktifkan buat ngurangin delay. Yang saya agak sayangkan, low latency mode-nya ini nggak bisa diakses langsung via sensor sentuh, teman-teman. Harus diakses dari aplikasinya. Agak repot sedikit. Dan begitu kita aktifkan, langsung disediakan 3 mode low latency. Mulai dari music, video, dan gaming. Apabila low latency mode-nya di sini tidak diaktifkan, terkadang saya masih nyadar ada sedikit delay gitu ya, delay minor, ketika saya pakai TWS ini untuk nonton video di YouTube. Sedangkan kalau mau benar-benar nggak berasa delay-nya, balik nggak dari pengamatan mata saya, harus pindah ke mode low latency yang video atau gaming mode sekalian, teman-teman. Tapi overall, low latency mode-nya cukup membantu, terutama yang mode gaming-nya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Nah, untuk urusan konektivitas, di sini Vilti One Light sudah dibekaliin Bluetooth 5.2 dengan kodek SBC dan AAC. Cukup standar, tapi nggak perlu terkejut juga menimbang harganya. Apalagi saya rasa dengan TWS ini, tuningan hardware dari driver-nya lebih berpengaruh ke sound quality daripada kodek belaka. Lalu TWS ini juga bisa kalian pakai salah satu aja, sementara TWS lainnya tertinggal di dalam charging case. Jadi bisa pakai salah satu doang. Dan untuk baterainya, Vilti ngeklaim T1 Lite ini bisa memainkan musik selama 7 jam non-stop. Tapi saya nggak tahu ya, ini di volume berapa persen. Dan charging casenya di sini bisa kasih ekstra pengisian, jadi cas ulang, sebanyak 3,5 kali. Cukup solid untuk charging case semungil ini. Dan tentu saya tes sendiri ketahanan baterainya di sini, di volume 50% untuk putar musik. Vilti 1 Lite saya ini bisa bertahan mainin musik selama 7 jam 29 menit. Which is sesuai klaimnya. Nice. Dan disclaimer teman-teman, volume 50% di TWS ini, adalah volume yang biasa saya pakai dengan nyaman untuk mendengarkan lagu-lagu saya. Yang artinya, volume 50% di TWS ini sudah kenceng. Relatif dibandingkan sebagian besar TWS di range harganya. Oke, setelah ini kita langsung aja tes kemampuan call dari Vilti 1 Lite ini. Kita langsung pergi keluar teman-teman. Cus! Oke, cek start 23, cek 123. Saat ini teman-teman, saya sudah berada di tempat saya biasa melakukan call test untuk TWS ataupun head food. Saat ini saya berada di belakang sebuah restoran yang cukup ramai. Ada banyak orang ngobrol di sebelah kiri saya. Dan ada banyak mobil lalu lalang di jalan raya yang cukup ramai di sebelah kanan saya, teman-teman. Saat ini saya memakai TWS Vilti 1 Lite. Adik dari Vilti 1 Pro, TWS yang pernah saya review sekitar 3 tahun lalu. Gimana menurut kalian? Call quality dari Vilti 1 Lite ini, teman-teman. Di kondisi seperti ini. Kondisi yang cukup challenging ya. Cek start 23, cek start 23. Sekarang kita kembali ke video review. Yuk! Oke teman-teman, sebelum bahas audio, saya kasih tahu step-step untuk giveaway satu unit Vilti 1 Lite brand new inbox ini. Buat kalian yang pingin bisa banget, kalian cukup follow official store dari Soundbeats, baik di Tokopedia, Shopee, dan TikTok. Dan tentunya subscribe ke YouTube channel My Tech Audio, dan follow Instagram My Tech Audio. Lalu tuh, kalau kalian sudah ngelakuin semua langkah-langkah itu tadi, kirim bukti screenshot kalau kalian sudah ngelakuin itu semua via DM ke IG My Tech Audio. Dan saya tunggu paling lambat sampai 10 Juni 2024, pukul 12 malam. Dan nantinya akan saya dan tim sortir ya, nama-nama yang sudah terkumpul, dan bukti screenshotnya sudah lengkap untuk kami acak, kayak diundi gitu, dan diumumkan di tanggal 11 Juni 2024, besoknya langsung, jam 6 sore, teman-teman, di channel My Tech Audio. Dan semua jam yang saya sebutin tadi, waktu Indonesia Barat ya, karena saya tinggal di Jakarta. Oke, cukup jelas ya. Sekarang kita lanjut dulu. Saatnya kita bahas aspek yang menjadi jualan utama, yang juga membuat TWS ini bisa bertahan selama 4 tahun di pasaran Indonesia, sampai saat ini. Apalagi, kalau bukan audionya. Pertama, secara volume, seperti yang saya bilang tadi, VILTY ONE LED ini bisa kasih volume yang cukup powerful, kenceng, loud. Contoh, dengan Apple Music, saya biasa pakai TWS ini di volume 50% aja, dan itu udah cukup banget. Dan ini nggak peduli, baik di HP Android saya, maupun di iPad saya. Mau Android, ataupun iOS, teman-teman. Saya rasa ini salah satu TWS paling kenceng ya, di kelasnya. Lebih kenceng dari Moondrop Space Travel, ataupun Eagle Quiet Bus Neo. Lalu, secara audionya sendiri, VILTY ONE LED, menurut saya, punya karakter balance ke V-shape. Nggak terlalu V-shape, tapi vokalnya memang berasa agak mundur, dibandingkan Regen Bass dan Treble-nya. Dan menurut saya, tuning-an semi V-shape-nya di sini cukup refined. Tetap ada kesan fun-nya, tapi tetap berasa mateng juga, tuning-annya. Lumayan ngingetin saya, sama tuning-annya VILTY ONE PRO yang pernah saya punya dulu. Seingat saya ya, by memory, karena saya udah nggak punya unit VILTY ONE PRO sekarang, VILTY ONE PRO saya dulu kayaknya sedikit lebih kering, secara tamber-nya. Tapi saya bisa salah, karena ini hanya by memory aja, teman-teman. Untuk harga Rp 500 ribuan, tuning-annya VILTY ONE LED ini nggak berasa murahan sama sekali. Karakter semi V-shape-nya bisa cocok buat dengerin berbagai genre lagu, mau buat dengerin mayoritas instrumen juga, masuk banget, nggak berasa aneh. Sangat all-rounder, easy to listen. Bass-nya juga cukup fleksibel, menurut saya. Respons-nya cukup baik, impact-nya berasa, tapi tetap berasa gesit. Rumbling bass-nya ini berasa, tapi nggak sampai tumpah-tumpah gitu. Jadi, mau dikasih tentuman bass di lagu-lagu EDM, dengan bass elektronik yang gebok gitu, di sini masih berasa banget impact-nya dan fun, tanpa berasa berlebihan banget. Lalu kalau mau dibawa ke genre jazz, untuk dengerin bunyi dari kontrabass gitu, masih bisa ditampilin dengan rapi oleh TWS satu ini. Jadi bass-nya di sini fleksibel ya, rapi, tapi juga fun. Dari segi bass sih, menurut saya, selama kalian bukan pencinta rumbling sub-bass yang tumpah-tumpah gitu, pencinta bass dengan decay yang sangat lambat, atau yang berlebihan sampai menutupin vokal, saya yakin bass di Filthy One Light ini sudah nice banget. Bakal bisa kalian enjoy. Di satu sisi, kalau misalkan bass-nya dirasa masih kegedean secara porsinya buat selera kita, kita pindahin aja ke EQ preset treble di aplikasinya. Lalu, ketika membunyikan frekuensi mid-range, seperti vokal cowok, vokal cewek, dan instrumen-instrumen melodik seperti gitar dan piano, timbre yang dihasilkan oleh Filthy One Light ini memang berasa agak kering. Ada kesan keringnya, tapi menurut saya nggak tipis banget. Bodi vokalnya masih ada, meski nggak tebal. Jadi, dari deskripsi ini aja, tentu buat kalian yang pencinta timbre vokal yang tebal, lush, warm gitu, saya rasa mungkin bakal kurang cocok sama T1 Light. Saya lebih saranin Soundpeach Engine 4 kalau kalian suka tipikal vokal yang tebal gitu. Tapi buat yang suka clarity, micro detail, di tekstur vokal, tanpa berasa harsh dan masih refined, tanpa ada kesan nusuk atau sibilan, paling nggak menurut standar telinga saya, T1 Light ini masih enak. Joss. Lalu, presentasi vokalnya disini punya center image yang cukup jelas di tengah-tengah. Meski vokalnya bukan tipikal yang maju, disini vokalnya secara posisi bukan yang menyergap kita, bukan yang forward, tapi cenderung relax aja di tengah-tengah. Berbeda dengan tuningan vokalnya moon drop space travel yang berasa lebih maju dan memang tuningan audionya lebih neutral overall. Berikutnya, untuk urusan treble, nah, ini baru saya ada catatan. Instrumen-instrumen simbal, snare, tamborin, di T1 Light ini menurut saya berasa agak terlalu dominan di lower treble-nya. Ada tendensi suara seperti c-c-c gitu di regen treble-nya yang ngebikin timbre dari suara instrumen-instrumen di area treble tadi seperti snare, tamborin, simbal, terdengar kurang natural dan ada kesan kayak sedikit compress gitu teman-teman. Kayak kurang seimbang aja antara lower treble dengan regen mid treble dan upper treble-nya. Dan untuk teknikalitas dari audio, saya rasa ini menjadi salah satu keunggulan dari VILTY One Light dibandingkan mayoritas TWS pesaingnya di harganya. Detail retrieval-nya oke, terutama micro detail di tekstur vokal terdengar cukup jelas dengan sound staging yang cukup luas, open, serta kualitas pemisahan instrumen kiri-kanan dan juga sound stage depth dari depan ke belakang yang rapi dan lega. Jadi antara instrumen ini berasa punya jarak satu sama lain yang cukup lega. di presentasi sound staging dari VILTY One Light ini. Dan juga secara kedinamisan, VILTY One Light ini juga oke. Jadi perbedaan antara suara kenceng dan suara pelan di suatu lagu terdengar lebih kontras di VILTY One Light daripada misalkan di Moondrop Space Travel, teman-teman. Tapi di satu sisi, kalau saya bandingin sama Moondrop Space Travel, kelemahan dari VILTY One Light ada di timbre audio-nya. Di mana timbre audio dari Moondrop Space Travel berasa lebih organik, lebih natural. Jadi inilah saya rasa trade-off dari sound staging megah yang dimiliki oleh VILTY One Pro. Timbre-nya, teman-teman. Kalau kita bandingkan secara head-to-head antara kedua TWS ini, Moondrop Space Travel punya timbre audio, timbre vokal terutama yang lebih organik, yang lebih natural. Tapi dengan posisi vokal yang berasa agak lebih maju, lebih on your face gitu, agak lebih intens dibandingkan vokal di VILTY One Light yang presentasinya lebih relax di sini. Sedangkan VILTY One Light punya impact bass yang lebih gede yang bisa bantu kasih kedinamisan dan dimensi lebih di audionya. Belum lagi, secara sound staging, VILTY One Light berasa lebih lega, lebih megah dibandingkan soundstagenya Moondrop Space Travel. Kalau saya harus memilih antara kedua TWS ini untuk paket audio yang lebih komplit, bahkan di tahun 2024 ini, saya pribadi masih lebih memilih VILTY One Light. daripada Moondrop Space Travel. Simply, karena di sini bassnya lebih nendang, soundstagenya juga signifikan lebih lega, dan pemisahan instrumen yang lebih rapi, lebih spread out juga. Audionya juga overall lebih fun. Tapi memang, di satu sisi, untuk genre-genre tertentu atau lagu-lagu yang dominan di vokal nih, saya akan lebih pilih Moondrop Space Travel. Tapi lagi, kalau disuruh memilih antara keduanya, mana yang lebih paket komplit secara audionya lebih all-rounder, VILTY One Pro menurut saya. Dan itulah teman-teman opini saya soal VILTY One Light. TWS yang saya harap bisa review dari bertahun-tahun lalu, tapi baru kesampaian saat ini. Oke, itu dulu aja teman-teman untuk video kali ini. Jangan lupa ya untuk giveaway dan juga syarat-syaratnya tadi, langkah-langkah yang tadi yang sudah saya kasih tahu di tengah-tengah video. Bisa kalian ikutin untuk mendapatkan satu unit VILTY One Light brand new. Good luck guys dan kita ketemu di video berikutnya. See you. Bye.